Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Acilus Joker yang akan mengulas beberapa saham yang menarik untuk dipantau minggu depan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk terus melihat beberapa potensi saham yang sudah menarik di beberapa hari-hari ke depan. Dan juga bisa bergabung di grup telegram saya dan di lini masterstock saya, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan membahas beberapa saham yang sudah dapat dipantau. Yang pertama akan saya membahas secara komposite dulu. Komposite tertahan di area middle sideways. Pergerakan kompositenya yaitu di area 6033. Tentang sideways-nya masih sama di 6104 sampai 5947. Sekarang sudah membentuk 3 bully soldier dan ada potensi masih untuk meritesh dia punya resistance trend line. Secara momentum dan secara RSI dan secara from trend masih cukup bagus. Terkait sentimen-sentimen dan PPKM darurat tidak direspon kepada investor atau trader itu menjadi hal yang buruk. Itu merupakan hal yang langkah bagus juga untuk menekan angka covid. Dan pasar juga merespon dengan positif. Langsung saja kita akan membahas hal pertama. Ada wood. Wood di sini terlihat membentuk sideways di area demand dan base-nya kecil. Dia hampir membentuk base di 4 hari terakhir. Dan dia mantul terus di area 735 sampai 725. Ini bisa kita menjadikan menjadi area entry. Untuk teman-teman ambil profit di 735 dan jual di 765. Ini sudah teruji di 4 hari sebelumnya sudah berkutat di beberapa itu saja pergerakan harganya. Jadi teman-teman bisa tertarik untuk melihat sama wood untuk lanjut ditradingkan. Cara RSI dan cara MACD memang terlihat biris. Namun kita disipin entry 735, jual 765 sebesar 30 poin mungkin kita bisa dapat 1 hari ya. Untuk di saham wood. Karena habitnya sudah kita temukan dengan cukup baik di sini. Ini merupakan area pantulan 735 sampai 725. Selanjutnya ada saham HMA. Ini terkait juga MTEC yang mendapat sentimen dari MTEC juga. Sekarang ditutup close di minus 0,27 atau minus 5%. Mungkin akan terjadi konsolidasi sebentar di sini. Tetapi jika tidak kuat ada konsolidasi di area 1810. Kemungkinan besar akan lanjut turun ke area 1705 untuk second chance entry ya. Bagi teman-teman yang belum masuk di SMA. Stop lossnya bisa dibawa ini di 1665. Untuk area stop loss bagi teman-teman yang nantinya entry di 1705. Taking profit tetap sama di 1810 dan 1880. Saya calling sebelumnya di 1610 sampai 1505 untuk teman-teman entry. Dan sekarang sudah wajar kita untuk ambil taking profit. Selanjutnya saham yang juga menarik ada saham ETMG. Karena call hari ini sangat cukup bagus dampaknya. Dan semua emiten batu bara juga merespon dengan baik. Di sini terdapat channel saya pikir yang cukup patuh. Kita lihat di sini. Dia membentuk pola yang cukup menarik menurut saya. Dia retest, dia naik, dia retest dan dia akan naik lagi. Untuk retest dia punya higher low. Dia sudah membuat higher high, lower, higher low, lower high. Maaf, lower low. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Seperti ini. Lalu lanjut lagi nanti. Ada kesalahan sedikit ya. Biasanya 5 ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Pada akhirnya nanti dia akan meretest dia punya area demand. Demand yang menjadi support. Sebelum untuk lanjut ke atas. Dan secara pola jika dia mantul di area demandnya. Dia bisa kemungkinan besar membentuk pola cup and handle. Jadi bagi teman-teman, bisa perhatikan saham KTMG ini ketika dia ingin berbentuk cup and handle. Di sini dia akan retest rubrik area. Dia punya supply kecil di sini. Untuk batasannya di area 15.200 sampai 15.075. Sembari menunggu Windows Dressing juga sudah bisa momentumnya. Sekarang kita untuk entry secara pelan-pelan jika tertarik untuk saham KTMG. Selanjutnya ada saham KTMG. Juga menarik. MNC Lens. KTMG hari ini ditutup. Dia break. Dia punya pattern. Dan tutup di atas. Melewati area supply kecilnya juga di area 118 sampai 114. Volume-nya hari ini cukup bagus dari hari sebelumnya. Secara momentum dan RSI juga sangat bagus. Jadi KTMG sudah bisa kita masukkan watch list. Untuk trading. Ambilah di 120. Untuk area tetap entry-nya. Stop loss-nya di bawah. Di area. Dia punya demand ini. Dia punya demand di 118 sampai 114. Berarti kita pasang di 113 untuk 1 tick di bawahnya saja. Lalu taking profit lah normal itu di area 126. Lalu lanjut di 132. Seperti itu. Kita lihat risk and reward-nya apakah masuk. Ya risk and reward-nya masuk di 132. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memantau untuk saham KPIG. Selanjutnya ada saham ESA. ESA juga sudah menarik menurut saya. Dia akan mantul di area 344. Menjadi batasan support disini hati-hati. Kita bisa pantau untuk ambil ESA. Karena momentumnya akan cenderung kesana. Dari area 342 sampai 344. Bisa pantau area ini. Untuk entry pertama kita. Lalu nanti untuk entry breakout juga boleh. Tetapi saya sarankan ambillah pijakan yang kuat. Untuk melompat lebih tinggi. Stop loss-nya dijadikan di 332. Dengan target profit di area 384 sampai 378. Atau di area swing-nya juga bisa. Di 412 sampai 404. Seperti itu. Di sini sudah kita bisa jadikan untuk area stop loss. Lanjut untuk setelah saham ESA. Ada saham zebra. Salah satu yang menurut saya. Transportasi yang dia punya pattern. Di break. Lalu dia volume-nya kencang. Dan sekarang sudah break. Untuk memastikan volume juga yang hebat. Tertahan di EMA50 menjadi area support terkuat. Untuk sebuah momentum. Berdasarkan EMA. Secara LSI dan secara MACD juga sangat bagus. Volume trend dan momentum sudah cenderung mengarah ke bulis. Entry jika dia melewati 970. Stop loss-nya di bawah sini di area 900. Taking profit di area supply-nya ada di sini. Ini area supply di area 1.040 sampai 1.025. Dan jika memang momentum-nya sangat kuat. Bisa lanjut ke area supply selanjutnya di 1.165 sampai 1.145. Bagi teman-teman ya saya harapkan wajib untuk lebih disiplin ketika kita sudah dapat entry. Tetapi tidak sesuai rencana. Saya juga beberapa hari ini dalam minggu ini juga mengalami beberapa cut loss. Kita cukup disiplin saja untuk area dan cara trading kita seperti itu. Selanjutnya ada saham DMMX. Salah satu emiten digital yang kinerjanya diukur dari proses pengiklanan. Dan sekarang momentum-nya masih cukup bagus. Tetapi di sini ada kecenderungan berbentuk biris divergent. Harap hati-hati untuk saham DMMX takutnya tergerus karena potensi tergerusnya bisa mencapai 14.70. Seperti itu untuk menjadi area support-nya. Jika dia memang terjun nantinya bagi teman-teman siap tampung saja di 14.70 untuk area ambil momentum ya. Momentum untuk bulisnya lagi. Kenapa? Karena nantinya akan kecenderungan tergerus untuk saham DMMX. Karena sudah terbentuk pola biris divergent. Entrynya nanti di 14.70 jika saham DMMX koreksi dan di situ sudah menjadi area yang menarik untuk kita entry. Selanjutnya ada saham Sen. Saham Sen yang merupakan saham Menara. Salah satu kompetitor dari Tebik dan Tower. Dan sekarang momentumnya batal double bottom. Jadi kita singkirkan saja pola double bottom ini. Karena tidak sesuai lagi. Oke dia lagi-lagi tertahan di area base-nya. Base-nya ini di 242 sampai 234. Selama di area base ini. Kita bisa akumulasi. Boleh entry cicil pelan-pelan dengan target dia punya supply di sini. Di area kuning. Karena tektokan di area ini kayaknya sepertinya juga menjadi habit yang terbaru. Taking profit di 266 sampai 258. Tektokannya di 242 sampai 234. Jika area akumulasinya tembus teman-teman bisa carlos di area 230 seperti itu. Jadi ini menjadi area entry kita untuk saham Sen di 238 ya. Selanjutnya ada saham PMMP yang cukup menarik. Habit udang ini. Salah satu emiten udang terkenal yang tidak terdampak oleh Covid. Sekarang tertahan di 406 yang merupakan area entry pada saat dulu ya. Saham PMMP saya calling. Sekarang tertahan di 404. Dia punya demand kecil di sini berarti karena sudah sering tertahan. Ini berlukan area demand kecil. Kita hapus saja. Oke kita hapus saja. Sekarang area demandnya di 404. Dan mantul kemudian naik dan tutup. Minus 4% tetapi ya. Secara RSI dan secara MACD. Juga secara sedator saya pikir ini masih cenderung membingungkan. Apakah dia akan diturunkan atau dinaikkan. Saran saya untuk entry tetap di area demandnya di bawah 390. Di sini sudah bisa. Kenapa? Karena ini sering terjadi pantulan untuk saham PMMP. Di sini sekali. Kemudian di sini dua kali. Dan di sini tiga kali. Jadi bagi teman-teman untuk saham PMMP. Kenali habitnya. Karena habitnya pasti selalu di area 390 sampai 380. Ini untuk habit terbaru ya. Yang terlihat di area 390 sampai 380. Karena merupakan demandnya yang paling kuat di sini. Dan sekarang tertahan di area supply-nya ya. PMMP. Selanjutnya ada saham MAPI yang sudah kita ambil pada saat gap tadi di bawah di area 620 sampai 615. Sekarang tadi hampir menyentuh area 665. Ini yang merupakan area breakout bulis. Yang harus dikonfirmasi. Jika breakout bulisnya sudah tercapai. Sangat besar peluang kita menuju ke area 700. Dan sangat besar juga peluang kita menuju area 765. Secara momentum kita lihat MAPI secara RSI sudah bagus. Secara momentum volume trend juga sangat bagus. Dan kita lihat time frame kecil. Seingat saya di sini ada bullish divergent. Ya, di sini ada bullish divergent ya. Yang terkonfirmasi di hari ini. Di sore hari. Secara RSI. Dan secara MACD. Seperti itu. Secara volume juga sangat bagus. Ditutup hijau. Dia memang masih kecil. Karena terjadi akumulasi sangat kuat ya. Hari ini. Karena lagi-lagi dia berkutar di area gapnya di 615 sampai 620. Launya tepat di 615 berarti. Ini merupakan area demand kuat juga. Ini menjadi area demand ya. Untuk sama. Bagi teman-teman yang ingin entry. Pastikan dulu bisa dapat di area 620 sampai 615. Atau entry lah ketika break. Ini bisa menjadi opsi dan juga bantuan teman-teman untuk mempercepat peluang profit di area 700 dan 745. Setelah maafi ada wifi atau wifi. Salah satu emiten digital yang berbasis teknologi. Yang menjaring sistem kabel fiber optic untuk beberapa perusahaan yang terbaru ada dari PT KAI. Dan juga menyebar fiber opticnya sampai seluruh Jawa. Karena kebutuhan sinergis dan efisiensi data untuk kinerja sebuah perusahaan atau BUMN di kala pandemi hari ini. Secara momentum, secara LSI juga sangat mendukung. Sudah menjadikan arah akumulasi. Volumenya hari ini cukup besar dari volume beberapa hari sebelumnya yang masih biris dan tutup di atas itu. Sudah sangat baik ya. Kita lihat secara dia punya EMA, sudah berhasil melewati EMA 50 dan berhasil tidak pantul atau pas memantul di area EMA 20 juga. Tetapi di sini ada area demand yang 965 sampai 905 menjadi area demand besar. Kenapa di sini ada area ATH-nya pas cari IPO dia koreksi dan di sini menjadi area supply untuk pantulan kuat. Karena di sini ada base kecil juga, hampir 3 candle di situ. Jika teman-teman ada demand, menjadi area pantulan pastinya ya. Ketika ada area pantulan, di situ menjadikan sebuah area demand atau supply. Taking profit optimalnya di mana? Di sini ada area supply, di area 1245 sampai 1260 dan sekarang sudah bisa entry. Tadi saya juga sudah paling teman-teman untuk jajan sore di wifi. Saya harapkan teman-teman bisa dapat barangnya. Di sini juga ada area krusial, di area tipis sekali ini, di area 1140 harus mampu di break. Untuk mempermudah peluang menuju profitnya di 1260 sampai 1285. Selanjutnya ada saham sawit yang sudah kita lirik sebelum-sebelumnya. Ada TAPG. TAPG sekarang tertahan di area 0,5 di 700. Ini merupakan area fibro koreksi yang sangat bagus. Secara pattern dia sudah bagus. Dia punya pattern... Apa ini ya? Kita lihat ya. Dia bentuk kecil di sini, dia bentuk kecil lagi di sini. Oke. Di sini ada penan. Sepertinya ada penan ya. Yap. Ada penan kecil di sini. Yang bisa kita lihat secara zoom bersama. Oke. Benar. Di sini ada penan. Dia akan mantul. Lalu dia akan turun lagi. Lelah. Seperti itu. Lalu dia retest lagi di area 2-nya. Secara polik, kita lihat. Ini ada persepsi untuk double bottom. Ketika dia mantul di 695. Kita bisa memasukkan ini menjadi area entry ya. Teman-teman. 695 bisa kita jadikan area entry. Untuk ambil besok atau minggu depan di APG. Terkait sentimen sawit dengan kebijakan ekspor terbaru. Pajaknya yang diturunkan menjadi daya saing CPU kita menjadi lebih kuat seperti itu. Ada pula double top di sini dengan break di 710. Entrylah di 695. Stop lossnya di 685 ya. Ini bisa kita jadikan watchlist secara time frame 1 jam. Tetapi kalau kita lihat dalam time frame 1 hari ya, sangat kecil peluangnya. Sembari melihat peluang juga kita lihat MACD masih bagus dan RSA juga masih mendukung. Ya kita bisa untuk entry di TAPG di 695. Selanjutnya ada saham NPGF. Salah satu emiten pupuk yang juga mendapatkan sentimen dari sawit. Di sini dia mantul di area demandnya di 123-112. Bagi teman-teman yang sudah take profit di NPGF, selamat. Dan saya pastikan ketika nantinya dia menyitu supply, dia akan koreksi dulu bagusnya. Dia koreksi dulu ke sini, baru dia relay lagi ke atas. Tetapi jika dia tidak mengikuti pola yang kita harapkan, saya pikir teman-teman jangan entry dulu. Karena masih riskan untuk kita entry di saat corona masih kuat dan sentimennya juga masih kurang ya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir entry lah di area 127 atau di area di bawah 130 ya. Ini merupakan area entry terbaik menurut saya sejauh ini kurang dari 130. Jika dapat entry saja dan cicil akumulasi. Peluangnya masih sama akan menyentuh area dia punya resistance trendline ini ya. Karena dia tidak berhasil sekali, ini sudah kita pastikan menjadi area demand ya. Ini menjadi area demand. Di area 2, 3, 6, sampai 181 menjadi area supply. Ketika ada supply di sini, berarti pengaruh harga juga sangat kuat. Untuk di NPGF. Selanjutnya ada saham BGTG yang sudah menarik menurut saya kenapa dia ada bentuk sideways kecil di sini. Bentuk sideways kecil di sini kita pastikan secara momentum LSI dan MACD juga bagus. Secara MA memang ada dead cross di sini. Entry lah ketika dia break di 123. Dan stop loss bisa di area di 111.15. Kita teman-teman yang masih menarik untuk bank digital ya. Take profitnya kita ambil saja, terdekat di 133. Menjiri merah, jiri hijau. Dan di area 138. Ketika kita entry break 125. Maka, stop lossnya itu 10 poin di 115. Entrynya itu di 1... Taking profitnya di 133. Dan lanjutan taking profit keduanya itu di 138. Lalu ada saham bank lain yang sudah menarik menurut saya. Bisa kita pantau juga ada MCOR. MCOR membentuk candle hammer kecil di sini. Dengan volume yang tidak kuat juga. Tetapi secara momentum dan secara LSI, secara volume trend sudah menunjukkan arah... Arah apa teman-teman? Ya, arah untuk bullish dan sudah akumulasi. Aku lihat di sini secara dia punya pola, dia sudah seperti bullish divergent. Tetapi hanya butuh volume konformasi saja untuk lanjut seperti itu. Dan besok jika volumenya kuat, bagi teman-teman sudah bisa entry ya. Entrynya saya pikir tepat di area 1.30, saya pikir. Ya, di sini di 1.30 sudah bisa entry. Dan stop lossnya di bawah sini di 1.24. Ketika dia patah, boleh cut loss. Taking profitnya jauh ya di 1.25. 1.37 Dan 1.34. Bagi teman-teman untuk entry tektokan saja. Jika teman-teman menuliskan, aduh ini sangat jauh. Stop lossnya bisa diangkat dengan catatan di 1.27 saja. Tetapi jaring ini sangat cukup dekat ya. Makanya saya sarankan di 1.25 saja. Tetapi jika teman-teman juga mau di area 1.27 untuk stop loss, boleh juga. Tergantung cara teman-teman untuk trading. Sekian dulu untuk ulasan saham saya. Ada sangat banyak saham yang bisa kita pantau. Untuk minggu depan, list minggu depan ya. Ini bukan swing trade. Swing trade-nya kecuali tadi ada dari ESA, MAPI, dan WIFI. Itu merupakan saham swing trade. Jadi teman-teman bisa melihat dan mendapat pandangan yang baik. Informasi yang cukup terkait sama apa teman-teman sobat joker incar. Dan perhatikan money management dan perhatikan juga flow saham-saham yang menarik untuk minggu depan. Saya pikir saham-saham inilah yang berpotensi memberikan profit dalam kurang waktu 1 minggu untuk teman-teman sobat joker. Sekian dulu untuk ulasan saham saya. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan juga bisa bergabung di lini masa stockbit saya. Yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu untuk ulasan saham saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!